Melalui program andalannya Bazar Sembako Murah, Partai Perindo berkomitmen melayani masyarakat kecil. Tak hanya melalui Sembako Murah, pendekatan masyarakat juga dilakukan melalui Senam Bersama. Melayani Masyarakat Kecil merupakan komitmen Partai Perindo, salah satunya melalui program andalan Bazar Sembako Murah yang rutin digelar di sejumlah daerah di Indonesia. Kali ini Bazar digelar di Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Satu persatu paket minyak goreng murah Partai Perindo laku keras dibeli oleh masyarakat. Warga yang sudah mendapatkan kupon bisa membawa pulang minyak goreng hanya dengan membayar Rp3.000 saja. Hari ini ada 15 titik, salah satunya di lingkungan RT01, harga Sembako yang melambung. Itu sudah realita dan fakta di lapangan oleh karena itu dengan adanya Bazar Murah ini mudah-mudahan mampu membantu sedikit saja, sedikit saja kebutuhan warga. Kalau perasaannya ya senang saja dapat Sembako Murah dari Perindo. Terima kasih Perindo. Tak hanya melalui Sembako Murah, pendekatan terhadap masyarakat juga dilakukan melalui kegiatan Senam Bersama sekaligus mensosialisasikan program Partai Perindo. Seperti kegiatan Senam Bersama yang digelar di kawasan Kemanggisan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Melalui Senam Pagi bersama ibu-ibu, salah satu program untuk memenkenalkan Perindo di masyarakat. Dan kegiatan ini sangat bagus ya untuk kesehatan. Mudah-mudahan program Perindo kali ini di minggu terakhir-terakhir ini kita berjuang untuk kemenangan Perindo di DKI Jakarta. Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudipio, mewajibkan setiap kadar Partai Perindo turun ke lapangan untuk memperkenalkan program, visi, dan misi partai. Jika setiap kadar melaksanakannya dengan militan, maka target Partai Perindo untuk menjadi pemenang dalam kontestasi politik tahun 2019 ini akan lebih mudah untuk dicapai. Tim Liputan Ainews melaporkan.